Terus suka dukanya apa aja sih gitu kan secara ikut orang gitu kan pas puasa lagi coba bayangin Disini Mbak Ulan mau nyeritain ataupun ngebahas suka dukanya di saat puasa di negeri orang Yang ketiga itu yang aku rasakan tuh ya di saat bulan ramadhan datang di negeri orang itu Biasanya aku tuh kangen tradisi-tradisi di kampung halaman ataupun di rumah seperti kayak sholat taraweh bareng gitu kan Makan sahur bersama keluarga, buka bersama keluarga dan menu-menu masakan yang emang sering mamah aku masak gitu kan Jadi itu bikin aku kangen di saat bulan ramadhan itu seperti itu tradisi-tradisi dimana kayak bisa ngabuburit bareng gitu kan Ngabuburit kemana-kemana gitu kan Ya mungkin keadaan sekarang ramadhan 2020 mungkin beda dari ramadhan sebelumnya ya guys Dimana emang adanya covid-19 ini kita diharuskan kayak berjarak-jarak gitu kan Long distance gitu kan intinya kayak gitu Long distance jadi kayak mungkin puasa kali ini ramadhan kali ini ada yang berbeda dari sebelumnya Cuman tetep aja ya yang namanya anak rantau pasti bisa merasakan seperti apa yang aku rasakan ya guys Jadi yang kangen-kangen tradisi-tradisi seperti itu itu kayak wajar gitu kan It's normal gitu kan Karena biasanya kalau kita di rumah itu bisa buka bareng, bisa sahur bareng, bisa taraweh bareng gitu kan Bisa ngabuburit Nah jadi hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu yang kadang kita kangenin di saat bulan ramadhan datang Di sini tuh mungkin yang banyak kalian penasaran, banyak yang orang penasaran Jadi di sini tuh waktu insak sama waktu berbuka puasa itu beda ya guys Secara di sini tuh jamnya biarpun lebih cepat, di sini jamnya lebih cepat satu jam ya guys Berbeda satu jam dari waktu Indonesia Jadi di sini misalnya kita udah insak, di Indonesia tuh belum insak gitu kan Tetapi kebalikannya justru kalau misalnya di Indonesia sudah saatnya berbuka puasa Di Hongkong itu belum masuk berbuka puasa Jadi di sini tuh waktu insaknya lebih cepat dibanding di Indonesia Tetapi waktu berbuka puasanya itu lebih lama dibanding dengan waktu di Indonesia Ya mungkin hitungannya beda berapa menit gitu kan ya guys Cuman kalau buat insak sendiri tuh bedanya mungkin ada satu jaman ya guys Karena sekali lagi aku jelaskan di sini Karena waktu Hongkong sama waktu Indonesia berbeda satu jam ya guys Nah di sini mungkin ini yang lebih terlihat jelas Ataupun yang lebih kayak begini ya gitu kan Nah jadi apa sih Nah jadi ini tuh yang mungkin beda dengan para pekerja Ataupun para anak perantau di Jakarta Antara Indonesia dan luar negeri gitu beda ya guys Jadi kalau misalnya di Jakarta itu Biarpun majikan kita non muslim Di saat lebaran datang gitu kan Itu kita pasti dapet THR Ya kan THR Entah itu kayak macam minuman Ataupun kayak minyak Intinya kayak bahan sembako Kayak gitu tuh biasanya kita dapet gitu kan Kayak kue-kue kering kayak gitu Biasanya kita dapet dari majikan Terus amplopan juga kita dapet gitu kan Biarpun kita kerja ikut dengan orang Dengan majikan non muslim Kita bisa dapet THR Kalau kita kerja di Masih di negara yang sama Masih di negara Indonesia gitu kan Tetapi buat kita Anak rantau yang emang Bekerja di luar negeri Di saat Apa Lebaran datang Kita itu gak ada Yang namanya THR THR tuh gak ada di luar negeri Gak tahu mungkin bagi mereka yang emang Mengikuti tradisi Kayak tradisi orang muslim Gitu kan Karena kebanyakan Warga negara disini ya Di Hongkong itu non muslim Jadi Kayak adat Apa Tradisi Kayak uang THR Apa segala macem itu Disini gak ada Nah disitu mungkin bedanya ya guys Kerasa banget Kerasa banget Secara Dulu ya Waktu aku kerja di Jakarta itu Setiap tahun Kalau lebaran pasti Dapet amplopan THR ya guys Jadi disini tuh Di luar negeri tuh No THR No THR Jadi disini Aku udah jelaskan ya guys Dukanya Atau Tidak enaknya Apa Puasa di negeri orang Jadi disini Enaknya apa sih Mbak Wulan gitu kan Sukanya apa sih Mbak Wulan Ketika kita Berpuasa di negeri orang Jadi seperti yang Kita rasakan Anak-anak Rantau Yang emang Apa Di luar negeri gitu kan Kebanyakan itu Buat aku pribadi tuh Gak ada enaknya guys Gak ada sukanya Karena apa Karena Kita bekerja disini Di Hong Kong Yang emang mayoritas itu Warga negaranya Non muslim Jadi Ya seperti yang aku Bilang tadi Di awal ya kan Di awal itu Bahwa Kita Gak easy Gak mudah Untuk kita menjelaskan Why kita puasa gitu kan Yang mereka tahu itu Kita berpuasa itu Tidak minum Tidak makan Tetapi intinya Ataupun makna Ataupun arti Dari Bulan Ramadan tersebut ya Puasa tersebut itu Kalau kita explain tuh Mereka juga They're not understand Itu kan Dia susah untuk Dimengerti untuk mereka Jadi kadang disini Banyak yang emang Tidak bisa berpuasa Karena Manjikan mereka Tidak mengizinkan ya kan Jadi itu Tidak enaknya Tidak enak banget disitu Dan waktu untuk Imsak juga disini Lebih cepat Daripada di Indonesia Nah masa Sama sekali Tidak ada sukanya sih Gitu kan Ya emang gak ada sukanya Kalau emang lagi Pas berpuasa Apalagi dengan posisi kita Kerja gitu kan Dimana Kita lagi berpuasa Terus kerja Ikut dengan orang Kadang harus keluar Nganter anak Sekolah Les Dan lain-lain Gitu kan Belum lagi nanti Kita harus masak Buat sarapan pagi Buat sarapan siang Jadi emang Sukanya sendiri Ataupun Enaknya tuh Aku gak bisa merasakan Enaknya disini Gitu kan Mungkin kalau di Indonesia Enaknya kita Ya Masak Kadang ada yang masakin Gitu kan Orang tua kita Biasanya udah masak Udah nyiapin Apa Menu-menu yang emang Kita suka Gitu kan Biasanya Kalau Mama aku itu Kalau di rumah ya Kalau pas lagi Bulan Ramadan datang Dia suka Yang biasanya Dia tidak masak Tetapi ketika Bulan Ramadan datang Dia akan masak Kayak gitu loh Jadi Emang Ya Yang kayak gitu-gitu Disini tuh Kita gak bisa merasakan Terus gak bisa Ngaburit Jalan-jalan Jadi Apa sih Sukanya Ya gak ada Sukanya Kayak gitu Serius Jadi Kurang lebih Seperti itu Ya guys Sukadukanya Puasa di negeri orang Thank you so much Yang sudah ngikutin aku Dari awal video Sampai akhir Jangan lupa Like, comment, subscribe And share I'll see you in next video Bye Sampai jumpa